Berawal dari pengembangan kasus penemuan bahan kimia merkuri di Tambang Poboya pada akhir tahun 2017 lalu, kepolisian daerah Polda Sulawesi Tengah kembali menemukan bahan berbahaya tersebut di lokasi yang sam. Kali ini sebanyak 31 kg yang ditemukan aparat. Diduga kuat bahan kimia ini akan digunakan para penambang emas tradisional. Selain barang bukti, polisi juga telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Mereka masing-masing berinisial H alias PK dan M alias P. Kabupaten Mas Polda Sulawesi Tengah KBP Heri Murwono mengatakan bahwa para tersangka mengaku mendapatkan bahan kimia itu dari kota Makassar. Keduanya merupakan penjual atau yang mengedarkan di lokasi tambang emas Poboya. Kedua tersangka diduga kuat telah memperdagangkan atau menyalurkan bahan berbahaya dan beracun atau B3 jenis merkuri tanpa memiliki izin nyangsa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagaimana diatur dalam pasal 106 Junto pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ketawi, merkuri tersebut diperoleh dari inisial MN alias PM atau alias M yang beralama di keluruan Poboya, Kota Palung. Dalam lidik anggota kita telah mengamankan barang bukti berupa 8 botol Merpuri yang berpuliskan merknya Merpuri HG Special for Paul. Itu 99,999% Y. Keduanya terancam hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah.